Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Sekurang kita akan berbincang... Sebutria Camping China dan Seminar yang akan saya diadakan... BLCI dan SBC esok hari... Betul ya Pak Sam ya? Betul. Pak Sam, ini kan sekitar bulan lalu, BLCI sendiri baru menggelar Education Fair, ini yang sangat luar biasa sekali di beberapa kota. Nah, rencananya esok hari, dua hari ya Pak Sam ya? Ini akan digelar lagi seminar bersama dengan BLCI dan juga Sino-British College, right? Iya, betul. Jadi memang pendidik besok yang kita akan adukan itu adalah seminar dengan mendatangkan Dr. Chris Bailey dan Dr. Colin untuk melakukan seminar mengenai Sino-British College, di mana suatu British University yang ada di China, yang bisa mengeluarkan atau memberikan ijazah atau gelar dari Inggris, tapi lokasinya ada di Shanghai, China. Dan kebetulan SBC merupakan, menunjuk BLCI sebagai perwakilannya, sehingga kita juga menyelenggarakan seminar, karena beberapa program-program dari SBC sangat menarik, di mana SMA kelas 2 atau O-level itu bisa langsung kuliah S1, dan kemudian beberapa lulusan SMA yang adik-adik sudah lulus, mendapat pengumuman, itu juga bisa, dan E-level serta foundation bisa langsung kuliah loncat ke tahun kedua untuk program gelar S1. Oke, bicara mengenai program pendidikan di China, ini banyak sekali perkembangannya, termasuk SBC sendiri, Sino-British College sendiri, ini merupakan gabungan dari pendidikan China, kemudian juga dari British, begitu ya Pak ya. Sedikit dijelaskan Pak. Begini, jadi SBC sendiri adalah gabungan dari NCUK, dan kerjasama dengan suatu universitas pemerintah di China, yaitu University of Science and Technology yang sudah berupur lebih dari 100 tahun. Sehingga penyelenggaraan pendidikan ini demikian solidnya, dan ini berdiri sejak tahun 2006, sehingga sudah ada lulusannya yang setelah lulus, dan mahasiswa Indonesia yang melalui BLCI juga sudah selama 2 tahun atau 3 tahun lalu, sudah mulai belajar di Shanghai. Nah, pemerintah ini menarik, bicara mengenai BLCI, BLCI sendiri sangat terkenal dengan fasilitasnya dan juga pelayanannya untuk membantu siswa, calon siswa dari Indonesia yang ingin berangkat untuk sekolah di China, khususnya juga di SBC, di Sino-British College, begitu. Nah, hubungan seperti apa antara BLCI dan juga SBC? Ya, BLCI merupakan perwakilan resmi dari SBC, di mana murid-murid Indonesia yang akan belajar ke China, sebenarnya bukan hanya ke SBC, kita punya merupakan perwakilan dari lebih dari 100 perguruan tinggi di China, jadi kita akan memberikan, melakukan pendaftaran pada saat permulaan, pembelian sekolahan, kemudian kita juga membuat visa, kemudian kita menyelenggarakan briefing, juga kita juga menyelenggarakan pemesanan pesawat terbang, hingga sampai ke China, kita juga antar mereka hingga sampai ke China, dan kemudian kita temani beberapa saat, ketika hingga di China juga. Seperti bisa dilihat di Flash juga ya. Ya, kita tadi lihat ada pengantaran, kemudian juga mencari kartu telepon, begitu, saat berada pertama kali di China, dan juga ini fasilitas juga ya, pelayanan bank account, kemudian kita membantu pembayarannya, atau mungkin kita transportasinya, kita juga ajarin, sampai mereka settle down. Nah, ini menarik, mungkin saya ingin tanya ke Mr. Chris, would you like to tell us about the Sino-British College? Oke. First of all, good evening. Thank you, Adam, for inviting us tonight. The Sino-British College is a new tool for education, international education in the world. It is a British University College, which is based in Shanghai. Students are able to go to Shanghai to study a four-year British degree program, or they can do two years in Shanghai, then two years in Britain, or two years in Shanghai, one in Britain, one back in Shanghai, many different combinations. And when they graduate, they will receive a certificate from the British University exactly the same as if they studied in Britain. Yes, I heard that from Mr. Samuel before that. If the students study in SBC, they can have a certificate from the UK, right? That's correct, yes. Okay, and tell me about the programs in the Sino-British College. How many programs? Oh, you want me to speak in Chinese as well? Meiguanchi, tidak masalah. Yes, it's amazing because Mr. Scris is from England, right? You are from England, but you've been a long time in China and you've also contributed to the education of the world in the world of education, and the relationship between China and in several countries. Okay, tell me about the programs. When students, when students come to Shanghai, they can choose a lot of departments, such as management, 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 and I speak in English now, they can do accounting of finance, accounting of finance, economics, marketing, events management, which is basically business management for events industry. Also, there are engineering programs in mechanical engineering and electrical engineering. Wow. There are so many programs in Sino-British College. Yes. Mr. Cohen, maybe you can tell us about the teachers, about maybe how to translate maybe in Mandarin or you have also in English maybe. Yeah. Well, all of our programs are actually taught in English because they're taught in exactly the same way as they would be in the UK. So, you're getting British education, but you're getting it in Shanghai. But while you're in Shanghai, you can also be learning Chinese and you're also learning about the culture and operating and making connections in Shanghai, right in the middle of Shanghai, not outside or on the outskirts. We're very in the centre of Shanghai, which all of our students and our staff like. and the majority of our staff are Western staff as well, most of them coming from the UK. So, you get a very good, thorough Western education, but you also get the connections and understanding with China. Global business. Global business, it's perfect for being able to interact with other universities, other businesses when you're finished because you've got Indonesia, of course, growing, you've got China and you've got the Western and UK education. So, it's a really good centre to be. Wow, bener. Pak, bicara mengenai, okay, maybe, saya tanya akan ke Pak Samel. Pak Samel, bicara mengenai siswa Indonesia yang belajar di Sino-British College. Kira-kira berapa banyak Pak Samel saat ini? Kita ada sih, kita ada 30-an. Jadi, cukup banyak. Jadi, dan itu sudah berlangsung 2-3 tahun yang lalu. Dan untuk pameran itu sendiri, atau untuk seminar itu sendiri, besok kita akan adakan untuk menarik mahasiswa Indonesia untuk belajar di sana. Yang akan dilaksanakan di Nohotel, Mangga Dua Square, itu mulai jam 1 siang sampai jam 3 sore untuk yang sesi pertama dan yang 3, 30 sampai jam 6 untuk yang sesi kedua. Ya, Pak Bersa, ini terbuka peluang besar sekali bagi Anda yang ingin belajar di Sino-British College. Anda bisa hadir di seminar yang akan disenggarakan oleh SBC dan juga BLCA Soekari. Masihkan kami lanjutkan pameran di sana. Tetap bersama kami di Adapal Berita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton